Intro Pemirsa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Capri setiap harinya. Intro Pemirsa penolakan terhadap penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode terus disuarakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dengan menggelar aksi turun ke jalan. Tak terkecuali di Tanjung Pinang, aksi mahasiswa sempat diwarnai kericuhan dengan aparat keamanan. Aksi saling dorong tak terelakkan setelah adanya kericuhan antara petugas kepolisian dan mahasiswa saat menggelar demonstrasi penolakan jabatan tiga periode presiden. Di depan kantor DPRD Provinsi Capri. Kericuhan dipicu saat masa yang memaksa masuk ke halaman gedung DPRD Capri. Masa merusak kawat berduri yang telah dibentangkan oleh petugas kepolisian yang melakukan pengamanan. Kericuhan meredah setelah Kapolres Tanjung Pinang dan Kabak OPS serta anggota kepolisian lainnya menenangkan puluhan pendemo dan mendatangkan tiga orang perwakilan dari DPRD Provinsi Capri untuk menemui puluhan masa. Dalam pertemuan itu, tiga perwakilan DPRD Capri berjanji akan meneruskan tuntutan para pendemo dan meneruskan ke pemerintah pusat. Perjanjian itu ditunjukkan pada penanda tanganan pada surat penolakan yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan ditanda tangani oleh tiga perwakilan DPRD Capri serta dilanjutkan dengan mendeklarasikannya. Salah seorang pengunjuk rasa Repin Okrimulti mengatakan akan terus mengawal tuntutan mereka yang menolak wacana jabatan tiga perwakilan presiden. Pernyataan dari presiden terkait tiga perwakilan itu, dia mengatakan bahwasannya dia tetap akan mengikuti konstitusi. Yang kami khawatirkan akan kami cegah adalah apabila konstitusi itu berubah. Maka memang kami meminta untuk presiden memberikan pernyataan dan meminta pada pihak MPR RI untuk tidak ada amandemen dalam perpanjangan tiga perwakilan dan tidak ada penundaan pemilu. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian menerjunkan setidaknya 400 personel. Terus kemudian dalam kegiatan pengamanan ini selalu menjadi penegangan dari Pak Pak Polri bahwa kita harus persuasif ya, unjuk rasa dalam melayani dan melaksanakan pengamanan terhadap masa pengunjuk rasa ini. Aksi demo akhirnya bubar dengan tertib setelah anggota DPRD Kepri menerima salinan tututan para mahasiswa ini dan berjanji akan meneruskannya ke pemerintah pusat. Tim Liputan GoTV News melaporkan.